Pondok pesantren Al-Zaitun lagi-lagi memicu aksi unjuk rasa. Ajaran agama di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah marah anaknya dirundung netizen. Sungguh malang nasib siswa SMP di Subang, Jawa Barat ini. Ia harus dirawat intensif di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan akibat diperkosa 4 pria. Peristiwa naas itu terjadi pada 18 Mei 2023. Korban yang kala itu diajak saudaranya membeli makanan justru dibawa ke sebuah pabrik penggilingan lalu dicekoki minuman keras. Di saat itulah keempat pelaku memerkosa korban. Polisi telah menetapkan 3 dari 4 pemerkosa sebagai tersangka. Dari 3 tersangka, polisi hanya menampilkan 1 tersangka dewasa karena 2 tersangka lain masih dibawa umur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya ponsel dan pakaian. Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidana penjaranya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sementara itu, kondisi korban kian hari kian menurun. Setiap hari korban bahkan harus mendapat transfusi darah dan trombosit sebanyak 5 kantong. Korban didiagnosis menderita penyakit langka anemia aplastik. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim. Jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan perdarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah mengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Kini korban dirujuk ke RSHS Bandung untuk menjalani perawatan lebih intensif. Untuk pemulihan psikologis dan mental, korban didampingi psikolog dari Dinas P2KB dan PPPA Subang. Ashhadu allah ilaha illallah. Ashhadu allah ilaha illallah. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, lagi-lagi membuat publik geger. Saat menyapa simpatisan yang sedang berjaga di depan gerbang utama Ponpes, Panji Gumilang menyempatkan mengelus 5 anjing penjaga. Ini bukan pertama kali Ponpes Al-Zaitun, pimpinan Panji Gumilang menarik perhatian publik. Saat didemo pada Kamis 15 Juni, jamaah Ponpes Al-Zaitun justru menyanyikan Alechem Shalom, lagu berbahasa Ibrani. Panji Gumilang bahkan sempat mempertanyakan kehadiran para pendemo. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyaliknya. Om do, omong doang. Ngomong 3.000 yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Saat melaksanakan sholat Idul Fitri, barisan atau saf sholat renggang dan berjarak. Saf jemaah perempuan dan laki-laki juga bercampur. Tak hanya itu, muazzin yang mengumandangkan azan justru menghadap ke jemaah dengan gerakan tertentu. Pernyataan Panji juga kerap kali dinilai menyimpang. Salah satunya soal Al-Quran. Tahun awal berdiri ma'ahat ini sudah menganjurkan. Baca. Baca. Mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal Kitab Lahroib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu. Atas wakyu ilahi. Bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wakyu. Nah kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Atas berbagai kontroversi ini, MUI Indramayu mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi polemik di Ponpes Al-Zaitun. Jangan ikut berpendidikan di Al-Zaitun. Sebab ketidaksamaan. Akidah tidak kesamaan. Tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah. Syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka. Pada 21 Juni, rapat membahas soal Ponpes Al-Zaitun pun digelar di kantor Kemenkopol Hukam. Dalam rapat hadir juga Sekjen Kementerian Agama, Perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kejaksaan Agung, Polri, dan Bin. Kapal selam wisata yang hendak melihat bangkai kapal Titanic hilang kontak di Samudera Atlantik sejak 18 Juni lalu. Kapal selam bernama Titan tersebut membawa lima orang. Saat hilang kontak, selain kapten, kapal mengangkut seorang traveler terkenal asal Inggris, dua anggota keluarga pebisnis asal Pakistan, dan seorang ahli bangkai kapal Titanic. Lima hari masa pencarian, tim masih kesulitan melacak kapal selam Titan karena dasar Samudera Atlantik mencapai kedalaman 3.810 meter. Sementara petugas harus melakukan pencarian di wilayah seluas 26.000 km persegi. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Emosi para pedagang pecah saat petugas Satpo PP datang untuk menertibkan dagangannya di Pasar Perabotan Rumah Tangga Rawabunga Jatinegara. Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa di depan pondok pesantren Al-Zaitun Ricu. Masa memberikan enam tuntutan. Salah satunya meminta negara turun tangan dalam kasus dugaan aliran sesat yang terdapat di Al-Zaitun. Kita tetap satu komando. Kita tetap komando di bawah korup dan korup. Masa yang merangsek masuk, mendorong barikade polisi. Aksi saling dorong antara massa dan polisi pun tidak terhindarkan. Ketegangan ini terjadi saat massa mencoba membubarkan paksa pengajian yang digelar tanpa izin. Warga menolak pengajian ini karena materinya diduga menanamkan ajaran kilafah dan bertentangan dengan NKRI. Keadaan semakin memanas karena jamaah tetap melanjutkan pengajian. Aparat desa dan babinsa turun tangan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Emosi para pedagang pecah saat petugas Satpo PP datang untuk menertibkan dagangannya di pasar perabotan rumah tangga Rawabunga Jatinegara. Mereka bahkan nekat menghalangi alat berat yang digunakan untuk merobohkan lapang. Para pedagang mengeluh waktu yang diberikan untuk mencari tempat baru hanya dua hari. Sementara petugas menyatakan telah memberikan surat peringatan hingga tiga kali. Para warga di Pocoleo kecamatan Satarmese ini menolak proyek energi, geotermal atau panas bumi. Warga bahkan nekat mencegah kedatangan aparat dan petugas yang akan mematok batas pembangunan proyek geotermal. Kericuan antara warga dengan aparat TNI dan Polri tidak bisa dihindarkan. Aksi dorong-mendorong antara warga dan aparat pun terjadi. Ini ibu terpaksa harus digendong karena pingsan di tempat kejadian. Inilah detik-detik sejumlah perempuan yang sedang berfoto diterjang ombak di pantai Puloet. Ombak tiba-tiba datang menghantam mereka saat sedang membuat konten. Tren konten ombak di dekat tebing di pantai Puloet saat ini memang tengah digandrungi. Namun aksi ini sangatlah berbahaya untuk dilakukan. 50 ekor kambing terkapar di pinggir jalan tol Ngawi Kertosono KM 579 setelah mengalami kecelakaan. Mobil pickup yang mengangkut kambing kurban dari Madiun terguling setelah pecah ban. Akibatnya, dua orang terluka. Dua ekor kambing mati di lokasi kejadian dan kambing lainnya terluka. Warga di sekitar jalan Saman Hudi ini panik dan ketakutan saat melihat dua ormas saling serang. Beberapa anggota ormas bahkan bentrok dengan membawa senjata tajam dan senjata api. Warga berharap polisi dapat meredam emosi kedua kubu agar tak membahayakan. Sopir taksi konvensional ini tengah memeras wisatawan asing. Pelaku kesal karena korban lebih memilih memakai jasa taksi online. Menurut pelaku, wisatawan wajib menggunakan taksi konvensional. Jika melanggar, maka turis asing wajib membayar denda. Pelaku yang merupakan warga Bangli ini kini telah ditangkap polisi. Bupati Sika ini cekcok dengan wartawan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik. Peristiwa ini terjadi saat Bupati Sika meninjau lokasi penanaman pilar pada tanah XHGU. Saat perinjauan, rombongan juga dihadang masyarakat adat setempat. Warga protes, serta menolak rencana pemasangan pilar dan penetapan titik koordinat di atas lahan HGU Nangahale. Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah marah anaknya di rundung netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin gini kok bedanya kan, kalau ayah kan ya apa-apa sih pasti marah. Aku kan aku yang ngantung, jadi lebih emosi lagi. Ata Halilintar dan Aurel Hermansyah marah melihat komentar negatif seorang warga net yang terus merundung Amina. Komentar itu datang bertubi-tubi. Tanya dalam setiap kolom komentar, namun juga pesan langsung. Kalau ibu ngatain sekali, mungkin misalnya masih yaudahlah mungkin apa. Tapi itu ibu setiap hari ngatain. Saya pertama masih sabar, yaudahlah biarlah dimilih. Cuma makin lama tuh makin ganggu gitu. Motifnya apa sih ibu sebenarnya setiap hari? Ikut kesal dengan kelakuan pelaku, warga net lalu mengulitinya. Rupanya pelaku adalah seorang guru bidang studi bahasa Indonesia dan istri polisi. Perempuan berusia 35 tahun ini juga sudah punya dua anak. Viral dan identitasnya terbongkar, pelaku bukannya merasa bersalah dan minta maaf. Ia malah menantang balik. Pelaku bahkan sempat berkelit saat dikonfirmasi pihak SMP Negeri Dua Siantan. Pelaku mengaku ponselnya hilang. Itu bukan saya. Oke, bukan saya. Nah, coba ibu perangkan melihat bagaimana kan gitu kan. Menurut pengakuan beliau, Karena perbuatannya, suami pelaku juga kena imbas. Anggota polisi di posek kota Payakumbu itu dipanggil propam untuk dimintai klarifikasi. Atas perbuatannya, pelaku akhirnya mengakui dan meminta maaf. Saya menyesali atas perbuatan saya, Saya yang merugikan banyak pihak. Saya meminta maaf, Ya sayang, Saya sihat. Panjang umur, Semakin pintar jadi enak solehan. Pencemaran nama baik di media sosial bisa dihukum penjara maksimal 4 tahun, Dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Perundungan di dunia maya juga dialami oleh putri Sandi Aulia. Ibu mana yang tak marah ketika anaknya dirundung tumbuh kembangnya dan bahkan disamakan dengan binatang. Ketikaan kasar netizen di kolom komentar ini membuat Sandi tak kuasa lagi menahan kesabaran. Dari hasil penelusuran Sandi Aulia dan keluarganya, Rupanya sosok dibalik akun ini adalah seorang perawat di Manado. Sandi Aulia menunjuk Hotman Paris untuk menangani kasus ini. Pasti segala sesuatunya punya konsekuensi. Ya bang ya? Oke? Jadi Sandi Aulia akan menempuh jalur hukum terhadap seorang, Wanita perawat di Manado yang dalam medsos mengucapkan, Diduga mengucapkan kata-kata yang sangat tidak terpuji, tidak senonoh terhadap putri atau anak sih? Putri. Usai melayangkan somasi, Sandi memilih tidak melanjutkan proses hukum dan menerima permintaan maaf pelaku. Namun, pelaku justru balik melaporkan Sandi Aulia ke bares krim Polri atas pencemaran nama baik. Gak ada, gak ada damai-damai. Kita gak suka damai begitu. Kalau mau damai-damai mah apa-apa, gak apa-apa. Tapi biar hukum aja. Karena gini, efek dari fitnah itu terhadap klien saya sangat luar biasa. Anak pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mengalami perundungan di dunia maya. Muhammad Al-Fatih Bilar atau yang akrab dipanggil BBL kerap mendapat komentar jahat netizen. Para haters begitu pedas menghujat fisiknya. Tak terima anaknya dihina, Lesti dan Bilar tak segan melaporkan pelaku baby shaming ke polisi. Sebenarnya itu akun beberapa akun yang udah saya, apa ya, udah saya pelajari beberapa akun ini sekitar mungkin 3 bulan-2 bulan. Jadi, saat ini saya merasa bahwa, wah, sudah melewat, sudah melewat batas gitu. Akhirnya saya menuntung menaikkan aporan. Tak sekedar dibully, anak Ruben Onsu bahkan sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Ruben Onsu murka, lantaran aksi perundungan terhadap Betran Peto dan Thalia Putri Onsu, dinilai sudah kelewat batas. Saya marah, Bang, karena ini sudah masuk ke ranah kenyamanan anak, kenyamanan keluarga saya gitu. Sarwenda Tan, istri Ruben Onsu, mengkhawatirkan dampak psikologis terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Karena psikologisnya dia nantinya gitu, ketika dia merasa pasti tidak aman ketika ada yang ngomong mau ngebunuh dia. Jadi ya, menurut laku adalah sesuatu hal yang bisa dipakai untuk percandaan sih. Rupanya pelaku adalah remaja berusia 11 tahun. Motifnya gara-gara saling ejek dengan teman yang mengidolakan Betran Peto. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.